Untuk semua supporter di Indonesia mungkin ini dijadikan pelajaran, ini dijadikan kejadian terakhir di dunia sepak bola. Jelang Persiraja melawan Arema FC, pelatih Almeida tidak meremehkan lawannya walaupun ada di dasar kelas semen. Dia menganggap lawannya adalah sama tangguhnya dengan tim lainnya. Fokus untuk 3 poin pertandingan besok. Sedangkan M. Raffli mengatakan tanpa Paulo Henrique, meskipun itu keuntungan namun Persiraja tetaplah berbahaya. Idoardo Almeida sendiri mengomentari tentang perusahaan bus Arema oleh oknum supporter. Menurutnya itu bukan sepak bola dan merusak sepak bola. Sedangkan Raffli mengatakan bahwa semoga kejadian itu adalah yang terakhir di sepak bola Indonesia dan tidak terulang lagi. Sedangkan pelatih Persiraja Banda Aceh, Hendri Susilo, mengakui bahwa Arema lawan yang berat. Meskipun tanpa 3 pemainnya, ada Yudo, Rizky, dan Febi Eka, semua pemain dianggap merata. Dari persiapan, kita sama seperti yang Coach bilang, persiapan kita sama setiap laga buat memenangkan pertandingan. Pelatih sudah membekali apa yang harus dibekali seperti kelemahan, kekurangan, dan kelebihan lawan. Jadi besok kita tinggal mengaplikasikannya. Kalau buat target khusus, tidak ada sih. Lebih ke yang penting 3 poin. Peluangnya pasti ini ya. Kita sama seperti pertanyaan tadi, kita di setiap laga itu kita pasti berusaha buat maksimalin semua peluang. Jadi berapapun kebobolannya, siapapun luangnya pasti kita berusaha maksimal buat cetak gol sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting, sebenarnya mau menang 1-0 pun, setengah kosong pun, tidak apa-apa. Yang penting, kan ini Liga. Jadi yang terpenting adalah 3 poin sih. We have players to replace. So all the players that are in Arema are because they have quality to play here. So I trust in the players who will start the game tomorrow. So for me, no make big difference. About the buzz, this is a situation that I consider out of football. So I prefer not talk about this incident. And I just think it's not good for football and have to improve this kind of behavior. But I prefer not talk too much about this. And I hope this no effect our team. Because football is football and what happened is not football. Menguntungkan, ya pasti namanya dia topscore, pasti dia salah satu pemain yang paling berpengaruh di tim. Tapi buat kita, kita juga udah melakukan persiapan dengan ada dia atau nggak ada dia. Pasti kita tetap melakukan hal yang sama lah. Nggak ada persiapan khusus juga buat misalkan dia main pun, kita nggak ada persiapan khusus buat matiin dia lah. Apa gimana gitu, tetap persiapan kita sama aja gitu. We just are doing our job and we think game by game, what we do in the last game, finish. Now we have to focus in this game. In my opinion, we have to be very, we have to be confident that we can collect the three points, but we cannot be overconfident. Untuk semua supporter di Indonesia, mungkin ini dijadikan pelajaran. Ini dijadikan kejadian terakhir di dunia sepak bola, karena kita baru mulai dari nol lagi lah setelah COVID ini. Jadi kita sama-sama bangun, sama-sama momen ini. Jadikan momen buat kita semua supporter di Indonesia menyatu. Dan ya semoga kedepannya lebih baik lagi buat semua pihak. Jadi itu aja sih mungkin. Pak Tenggara aku suara ini ya, jangan lo digelontor banyak ini. Tapi sih suager terus alami. Wujo, aku kan be sinomonis. Sinomonis, segar dan alami. Sampai jumpa. 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 Sub indo by broth3rmax